Pemkap Pangandaran menyiapkan pakaian dinas baru untuk anggota Dewan terpilih periode 2024 hingga 2029. Total anggarannya mencapai 371 juta rupiah lebih yang dianggarkan dari APBD Pangandaran 2024. Jika dibagi 40 anggota DPRD Pangandaran terpilih, masing-masing mereka mendapatkan anggaran senilai 9.286.134 rupiah. Dari informasi yang didapat, pakaian dinas DPRD yang akan dibelanjakan yakni PSH, PDH, PSR, pakaian khusus hari, hari tertentu, pakaian adat, dan pakaian dinas setuan. 40 anggota DPRD Pangandaran akan mendapatkan pakaian dinas tersebut pada bulan Agustus 2024 nanti, Sekretaris DPRD. Pangandaran, Heri Gustari membenarkan, 40 anggota DPRD Pangandaran terpilih akan mendapatkan pakaian dinas baru. Satu anggota DPRD, masing-masing akan mendapatkan 5 jenis pakaian dinas untuk digunakan selama menjabat. 5 Jenis Yang Akan Dibuat Nilainya sekitar 371 juta rupiah untuk 40 orang, ujar Heri. Kemenangan umum Raksi Partai Amanat Nasional terhadap bantuan ketahir bertanggung jawaban Bupati Kabupaten Pangandaran tahun Agandaran 2022. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat sejarah keinginan seserta seluruh anggota DPRD Kabupaten Pangandaran. Yang terhormat Bupati Pangandaran. Yang terhormat wakil Bupati Pangandaran. Yang terhormat sekretaris daya beserta para pejabat lingkup keubatan Pangandaran. Yang terhormat kursus polong pimpinan daya terhadirin bertahun-tahun. Yang terhormat kursus polong pimpinan daya terhadirin bertahun-tahun. Puji dan syukur kita banyakan kepada Allah SWT atas rahmat serta keperbaikan kita masih diperlukan sempatan berkumpul dan berusaha naik, serta bermusawarah pada pari pun naik. Jangan lelok Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.